Penyergapan terduga teroris yang terjadi akhir pekan lalu di Solo, Jawa Tengah masih menimbulkan polemik. Indonesia Police Watch atau IPW melihat ada kesalahan standar prosedur operasional, sehingga menyebabkan seorang Autadensus gugur dalam kontak tembak dengan para terduga teroris. Priptus Suherman Baharudin yang tertembak di bagian dada seharusnya tidak berakibat fatal jika memakai rompi anti peluru saat bertugas. Kesalahan fatal adalah kenapa Densus yang bertugas waktu itu tidak sesuai dengan SOP. Seharusnya kan dia pakai rompi anti peluru, karena terorismenya kan kejahatan tingkat tinggi ya. Menangkap terorisme tidak sama dengan menangkap maling ayam. Sebelumnya, dalam penangkapan terduga teroris di Karanganyar, Jawa Tengah, tim Densus 88 anti teror juga diduga telah melakukan penganiayaan terhadap mertua Bayu Setiono. Yang bukan merupakan target penangkapan. Terhadap kasus itu, Kepolri Jenderal Timur Pradopo menegaskan bahwa pihaknya masih mendalami jaringan teroris Solo, yang sebelumnya dinyatakan sebagai jaringan baru. Kepolisian juga mempersilahkan jika para korban akan menuntut ganti rugi. Tentunya semua terus dilakukan penyelidikan lebih dalam, baik hasil olah TKP, kemudian saksi yang maupun tersangga yang ada, kemudian hasil laboratorium tentunya akan kita optimamkan kaitan masalah proses penyelidikan lebih lanjut. Semua bahwa ini adalah anak-anak muda ya, sepertinya itu adalah bagian daripada yang memang harus kita ungkap lebih terang, lebih jelas. Langkah-langkah itu sekarang sedang. Sementara itu, Pondok Pesantren Al-Mukmin Ruki Sukoharjo, Jawa Tengah, mengakui bahwa kedua terduga teroris yang ditembak mati Densus, yakni Farhan Mujahid dan Muqsin Sani, pernah menjadi santri di pesantren ini. Namun setelah keduanya lulus dari pendidikan setingkat SMP dan SMA, Pondok Pesantren tidak mengetahui jejaknya lagi. Hingga kini, ijazah keduanya juga belum diambil, karena belum membayar biaya administrasi pendidikan. Sementara untuk terduga teroris Bayu, Pondok Pes Meruki membantah bahwa ia adalah mantan santrennya. MTS di sini, sudah MTS dia keluar. Dia sudah keluar, kami tidak tahu di mana, karena bukan menjadi tanggung jawab kami, karena mereka ingin keluar, dan tentu juga dengan restu walinya, yang saya tidak tahu juga walinya siapa, karena biasanya anak yang keluar itu, ya keluar begitu saja. Hingga kini, motif dari serangkaian serangan di Solo memang masih diselidiki, meski sebelumnya sudah dinyatakan bahwa motif aksi teror itu adalah balas dendam kepada polisi. Berdasarkan data IPW, penyerangan terhadap polisi beberapa tahun terakhir cenderung meningkat. Tahun 2010, tercatat 20 kantor polisi dirusak warga. Kemudian tahun 2011, meningkat menjadi 65 kantor polisi yang dirusak. Sementara pada semester pertama tahun 2012, tercatat sudah 27 anggota polisi dikeroyok masyarakat. Termasuk dalam kasus penangkapan tersangka perampokan di Pinjai, Sumatera Utara. Pemiliputan, Trans7.